Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita akan membahas di bagian rangkaian booster regulator yang pertama ya Itu yang rangkaiannya dimana berhubungan dengan IC power Nah untuk bagian rangkaian booster regulator yang pertama ini Ini banyak di rangkaian ponsel-ponsel lama ya Contohnya di ponsel seperti Xiaomi Redmi 5A Riva Nah dia masih menggunakan rangkaian yang seperti ini Di Nokia juga banyak untuk bagian rangkaian booster regulatornya seperti ini Ataupun di Blackberry Ataupun di bagian ponsel-ponsel tahun 2016 atau 2017 ke bawah ya Nah IC booster regulator ini akan saya jelaskan Bagaimana proses cara kerjanya terlebih dahulu Sebelum kita akan mempelajari di bagian rangkaian skematiknya ya Nah untuk bagian rangkaian lead display Itu awal mulanya yang dibutuhkan adalah tegangan lead A ini Nilai tegangan lead A ini kurang lebih tegangannya sebesar 17V sampai 25V Tegangan ini nanti akan mengalir ke dalam konektor dan akan mengalir ke dalam LCD Yaitu di mana bagian untuk lead displaynya Yaitu bagian diodal lead yang ada di LCD ini nanti akan seperti ini Begitu Dan itu nanti akan masuk lagi ke konektor dan dari konektor nanti jalurnya akan masuk kembali ke dalam IC booster regulator Yaitu sebagai tegangan feedback Nama tegangannya adalah lead K Lead K ini adalah lead K toda Nah berarti bagian untuk tegangan lead display ini Awal mula yang paling penting yang dibutuhkan adalah bagian lead anoda ini Dimana lead anoda ini dihasilkan oleh IC booster regulator Namun agar IC booster regulator ini dapat menghasilkan tegangan sebesar 17V sampai 25V Apabila itu mendapatkan sumber input tegangan dari VPH power langsung Dimana VPH power ini sudah pernah kita pelajari di bagian ponsel deadpon atau bagian materi baseband prosesor Yaitu VPH power itu dihasilkan oleh IC switching charging Apabila IC charging tersebut mendapatkan sumber input dari konektor baterai langsung Dimana untuk bagian tegangan VPH power itu nilainya sebesar input baterai Jadi pada saat kita menghubungkan ponsel tersebut ke power supply Apabila power supplynya kita setting 4V maka VPH power ini hasilnya juga 4V Tanpa ditekan on off kita bisa langsung mengukur bagian tegangan VPH power ini Yang terpenting adalah sumber input ke konektor baterai sudah masuk Yaitu tegangan VBATnya Nah, si IC booster regulator ini membutuhkan tegangan VPH power Yang pertama yaitu masuk sebagai voltage input yaitu VIN Dan yang kedua dia akan melewati sebuah lilitan koppel Dimana lilitan koppel ini fungsinya adalah untuk menginduksi arus Yaitu memperbesar arus Dan ini nanti akan disearahkan oleh dioda ini Namun penyarah arus dan tegangan listrik si dioda ini Akan menyerahkan tegangan yang dari VPH power itu Apabila ada sebuah switching bagian SW ini Jadi ini masuk sini nanti dia akan switch Barulah nanti si IC booster regulator ini Ini akan menghubungkan antara persimpangan kaki sweet dengan induktor ini Dan nanti akan diarahkan oleh si dioda skotki ini Dan disini untuk nilai hasilnya sebesar 17V Namun sebelum ini tegangan disearahkan Dan sebelum si tegangan ini akan disearahkan sebesar 17V sampai 25V Yaitu yang dihasilkan oleh IC booster regulator ini Apabila IC booster regulator ini diperintah oleh si IC power ini Yaitu melalui jalur PWM out Dimana untuk setiap tegangan perintah itu adalah tegangan digital Untuk nilai sebuah tegangan digital itu sebesar 1,8V Jadi pada saat IC booster regulator ini mendapatkan sebuah voltage input Dan nanti untuk bagian tegangan VPH por ini akan melewati sebuah induktor Dan ini akan masuk di bagian persimpangan jalur bagian SW Barulah nanti tegangan ini akan disearahkan oleh dioda skotki ini Nilai tegangannya sebesar 17V sampai 25V Dan akan diberikan oleh si bagian rangkaian lead display yang ada di dalam LCD ini Setelah masuk ke dalam dioda lead yang ada di dalam LCD Maka tegangan ini nanti akan diberikan kembali kepada IC booster regulator Yaitu sebagai feedback atau tegangan balik Untuk tegangannya itu nilainya sangat kecil ya Dikarenakan tegangan ini sudah dikonsumsi oleh si dioda lead yang ada di dalam LCD ini Nilai tegangan untuk lead negatif atau lead katoda ini sebesar 0,6V Jadi agar IC booster regulator ini dapat menghasilkan tegangan 17V Itu apabila ada sumber tegangan langsung dari VPH power di dua kaki ini Begitu Yaitu sebesar input VBAT Sebesar input VBAT Apabila dua tegangan ini sudah masuk di area kaki ini Maka si IC booster regulator ini harus diperintah Agar bekerja Yang memerintahkan IC booster regulator ini pekerja Yaitu IC power Jadi pada saat kita mengukur disini sudah ada Disini itu sudah ada Dan tegangan tersebut masih tidak ada 17V sampai 25V Maka kita wajib mengecek apakah bagian tegangan perintah PWM out ini keluar atau tidak Yaitu sebesar 1,8V Apabila tegangan ini tidak keluar Maka yang bermasalah bukan IC booster regulator Akan tetapi IC power Begitu Dikarenakan tegangan perintahnya tidak keluar Namun apabila tegangan ini sudah masuk semua Dan tegangan perintah ini ada Dan IC booster regulator ini tidak dapat menghasilkan tegangan sebesar 17V sampai 25V Maka IC booster regulator ini sudah bermasalah Harus ganti Nah ini adalah bagaimana cara kerja untuk rangkaian booster regulator yang seperti ini Nah sekarang kita akan buka skematik Yaitu di bagian rangkaian booster regulator Di mana bagian lead A ini hanya satu jalur dan bagian lead K ini hanya satu jalur Dan bagian tegangan perintahnya itu dari power management atau IC power Nah disini akan saya bukakan skematik contohnya di Redmi 5A ya untuk rangkaian yang ini Yang ini bagian rangkaian untuk skematiknya Yang ini bagian gambar layoutnya ya Nah apabila kita mendapatkan permasalahan untuk lead display Maka kita langsung fokus ke bagian konektor LCD Begitu Yaitu untuk mencari di mana tata letak jalur bagian lead positif Dikarenakan untuk bagian permasalahan lead display ini adalah utamanya bagian lead positif Atau lead anoda Begitu Nah untuk bagian Redmi 5A Riva ini apabila kita lihat di fisik mesin aslinya Itu bagian fleksibel LCD berada di bagian ini ya Saya perbesar lalu saya ketik untuk bagian nomor pengunya atau di copy paste Yaitu C2302 Kita masuk skematik Saya perbesar sedikit Lalu kita klik search Klik Nah disinilah konektor bagian lead displaynya Untuk bagian konektor lead display ini Untuk rangkaiannya Itu ada dua rangkaian ya Ada yang menggunakan display dan lead display saja Ada yang menggunakan display, lead display dan task screen Dan untuk pembacaan kakinya pun disini sudah saya jelaskan di bagian sesi tutorial untuk materi display LCD ya Nah disini sudah ketemu ya Untuk bagian konektor LCD nya Nah pada saat kita mau melakukan sebuah penganalisaan dalam sistem kerja lead display ini Kita fokus saja di bagian lead A ini Apabila kita tracking Lead A ini nanti asalnya akan ketemu Nah seperti ini Yaitu dari sini melewati sebuah filter ya Ini ada kapasitor Lalu melewati sebuah dioda Nah inilah persimpangan antara kaki SW dan VIN Begitu ini ada sebuah Ini ada sebuah lilitan Ataupun induktor koppel Nah IC U2302 inilah penghasil dari tegangan lead display yang sebesar 17V sampai 25V Apabila dia mendapatkan sumber input dari VPH power ini Yaitu sebagai VIN dan sebagai untuk SW Nah SW ini akan menghasilkan sebuah tegangan sebesar 17V sampai 25V Itu apabila mendapatkan sebuah perintah Perintahnya itu dari kontrol kaki 5 ini Dimana kita ketahui bahwa bagian perintah ini asalnya dari IC power tadi Yaitu PWM out Yaitu yang ini Begitu Dia akan melewati sebuah resistor yang nilainya 0R Awas hati-hati ini terpasang seri Bisa membuat untuk jalurnya ini putus jalur ya Apabila kita ukur di bagian kapasitor ini tidak ada sebesar 1,8V Maka kita mundur ke R ini Apabila disini tidak ada kita mundur ke sini Apabila disini tidak ada kita mundur Siapa penghasil dari PWM out ini Kita klik Penghasilnya adalah IC PM8937 Dimana PM8937 ini adalah IC power utama untuk Xiaomi Redmi 5A Riva ini Itu yang ini ya Jadi ini yang bermasalah Oke kita kembali lagi ke sini Nah setelah si IC booster regulator ini mengeluarkan tegangan Ataupun menghasilkan tegangan sebesar 17V Awas disini ada sebuah komponen terpasang secara seri Bisa putus jalur Maka tegangan ini akan masuk ke bagian konektor LCD Yaitu di kaki 16 Nanti ini akan masuk ke bagian Teodalit yang ada di dalam LCD ini ya Setelah itu baru dia akan keluar melalui kaki litka Begitu Nah untuk litka ini nanti dicek ya Karena disini ada dua Coba kita cek yang masuk ke IC Ini yang dari konektor Ini yang masih konektor Ini masih di konektor Nah ini ternyata disini hanya satu jalur Nah ini pastikan Yang satu jalur itu yang kaki 18 atau 19 Begitu ya Karena disini tidak jelas Atau ini juga boleh dicampar ya Kaki 18 dan 19 Serat Begitu Nah ini tegangan untuk litka akan feedback Nilai tegangannya disini sebesar 0,6V Jadi apabila tegangan VPH power ini tidak masuk ke dalam IC U2301 sebagai sumber voltage input utama Maka si IC booster regulator ini tidak dapat bekerja dengan baik ya Nah ini adalah contoh di mana pembahasan rangkaian lead display di bagian skematik Nanti akan kita lanjutkan di bagian rangkaian selanjutnya ya Untuk bagian rangkaian booster regulator yang kedua Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton